Rangkaian kampanye Pilkada 2024 telah dimulai. Masing-masing calon mencoba menarik hati pemilih dengan program-programnya. Calon Gubernur DKI nomor 1, Rituan Kamil, berjanji akan menyalurkan kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Program kredit mesra ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan karena terbentur syarat agunan. Program serupa pernah diterapkan di Jawa Barat, RK pun mengklaim program ini sukses dijalankan di Jawa Barat. Kredit mesra bisa menjadi solusi efektif untuk masyarakat yang butuh pinjaman tanpa jaminan. Calon Gubernur Jakarta, Rituan Kamil, pagi tadi kembali melakukan kampanye di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kampanyenya, Rituan Kamil mengikuti senam akbar dan sampaikan program kerja dari pasangan Rituan Kamil Suswono. Rituan Kamil menambahkan pasangan Rituan berkomitmen untuk menjadikan kota Jakarta yang global, Jakarta baru dan Jakarta maju. Rituan Kamil menambahkan pasangan Rituan Kamil dan Jawa Barat. Rituan Kamil menambahkan pasangan Rituan Kamil dan Jawa Barat. Untuk kepentingan mereka, ada kredit murah, tanpa bunga agunan, untuk kepentingan mereka, ada mobil curhat juga untuk kepentingan mereka, dan lain-lain. Sementara itu, calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono menyambangi Pasar Serdang Kemayoran. Para pedagang mengeluhkan para pedagang liar yang berjualan di area luar pasar. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 belusukan ke Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat Jumat sore. Suswono memulai belusukan dengan menyusuri bagian luar Pasar Serdang dan berbincang dengan para pedagang. Saat berinteraksi dengan para pedagang, Suswono mendapati harga kebutuhan pokok masih normal. Di dalam pasar, Suswono mendapat keluhan dari pedagang yang berjualan di dalam, meminta agar Suswono menertibkan pedagang yang masih berjualan di luar pasar. Suswono pun menampung keluhan para pedagang dan sepakat agar semua pedagang berjualan dalam bangunan pasar.